selamat menikmati 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 gudang dan aku kira gudang itu kantor pos ya teman-teman tapi pas dicek kembali ternyata masih ada di sekitaran Bekasi gitu dan itu tuh delaynya banyak banget yaudah deh sesampainya aja aku tungguin mudah-mudahan aja itu si silver gak nyasar kemana-mana ya Alhamdulillah aku gak pernah nyangka teman-teman bisa tembus ke angka 100.000 subscriber aku masih ingat 2 tahun yang lalu pertama kali aku dibikinin channel youtube sama saudara ya niatnya itu cuma iseng-iseng aja nyimpen video kenang-kenangan gitu karena niatnya iseng selama setahun subscribernya itu cuma ada 50 orang gitu nah dari situ aku mulai kepikiran mau serius di youtube karena termotivasi oleh youtuber-youtuber ibu rumah tangga yang udah sukses nah dari situ teman-teman aku mulai belajar bagaimana caranya supaya dapet 1000 subscriber dan 4000 jam tayang karena memang itu merupakan syarat monetisasi jadi untuk supaya youtube kita itu dapet penghasilan dari youtube atau kita itu digaji sama youtube jadi syaratnya seperti itu ya teman-teman dan ketentuan itu untuk memiliki 1000 subscriber kemudian 4000 jam tayang itu harus ditempuh dalam waktu 12 bulan terakhir nah agar mendapatkan atau bisa mendaptar ke adsense youtube nah itu tuh memang bukan perkara yang mudah nah yang pertama kali aku lakukan untuk mendapatkan 1000 subscriber dulu ya teman-teman yaitu dengan rajin upload video secara rutin dulu pokoknya dalam satu minggu itu harus ada dua video yang aku upload nah dari situ mulai rutin dengan temanya itu yang gak gonta-ganti kan waktu dulu asalnya itu karena nyimpen payil jadi temanya apa aja misalkan waktu jalan-jalan atau ada momen anak tertentu aku masukin ke youtube dan itu gak ngaruh teman-teman jadi yang ada pengaruhnya itu untuk menaikkan subscriber itu tema kita itu satu gitu teman-teman misalkan kalau mau bersih-bersih rumah udah aja kita terus di tema tersebut jangan sampai beralih karena ketika kita beralih maka nantinya tidak akan direkomendasi sama youtube karena kita harus mengupload video setiap hari berarti memang harus itu keseharian kita teman-teman misalkan hobi kita apa nah baru itu dijadiin tema karena hobi aku bersih-bersih nah aku pilih yang bersih-bersih nah video aku yang pertama kali bersih-bersih itu sempat lumayan gitu piuknya sampai mendatangkan banyak subscriber teman-teman tapi itu pun tidak dijalani dengan waktu yang singkat nah itu baru setahun kemudian mendapatkan seribu subscriber nah disitu teman-teman kita itu dituntut untuk membuat video semenarik mungkin supaya memang video kita itu yang benar-benar dicari oleh teman-teman yang membutuhkan informasi jadi jangan cuma asal upload kemudian upload video yang tidak ada manfaatnya nah itu juga harus dipikirkan karena kalau orang udah suka dengan video kita maka video kita selanjutnya itu bakalan ditunggu sama mereka akhirnya subscriber itu akan datang sendiri teman-teman jadi gak perlu beli ataupun gak perlu kita cari-cari mereka akan datang sendiri nah tentu saja untuk mendapatkan video yang bagus kita juga perlu hp yang mendukung ya teman-teman usahakan kalau memang serius di youtube supaya gambar kita itu enak untuk dilihat kita istilahnya itu harus mau modal dulu gitu teman-teman beli dulu hp yang lumayan bagus untuk ditonton sama semua orang karena tujuan kita kan mau sukses gitu berarti kalau mau sukses harus dengan modal nah di youtube juga kita harus benar-benar menjadi diri sendiri jangan ngikutin orang lain apalagi sampai nge-upload video orang lain nah itu sangat dilanggar sekali sama youtube jadi yang di-upload itu harus benar-benar hasil karya kita ya teman-teman ketika kita masuk ke dunia per-youtuban otomatis kita itu udah istilahnya masuk ke salah satu komplek gitu teman-teman dimana kita bangun rumah disitu bangun channel disitu kemudian kita harus punya tetangga-tetangga nah tetangga-tetangga inilah yang harus kita jalin ya teman-teman persaudaraannya karena dengan sesama youtuber lagi kita akan saling mendukung kemudian akan saling berbagi ilmu juga jadi jangan segan untuk berkunjung ke video orang lain juga ya berkunjung ke video orang lain itu misalkan kita komentar yang positif nah jangan sekali-kali komentar kita mau di subscribe balik ya teman-teman karena itu termasuk pelanggaran juga jadi kita bikin komen atau like itu yang alami saja nanti juga mereka akan sadar sendiri bahwa orang ini yang sering muncul mereka pun akan balik ke kita nah singkat cerita setelah setahun aku dapat 1000 subscriber kemudian 4000 jam tayang daftar ke google adsense akhirnya 2 hari diterima kemudian channel aku ada iklannya disitu nah dari situ pun itu perjuangan baru dimulai setelah mendapatkan 1000 subscriber 4000 jam tayang kita tidak berhenti untuk berjuang karena dari situ kita harus setiap hari ngumpulin dolar supaya dapat gajian dan itu pun gak mudah teman-teman satu hari satu dolar aja itu sudah sangat beruntung sekali nah gaji aku yang pertama setelah 2 bulan setengah aku dimonetisasi baru dapat gaji pertama itu gaji pertamanya itu 2.600.000 kalau gak salah untuk ngedapetin dolar itu sendiri teman-teman kita video kita itu harus ditonton minimalnya 1000 itu baru ada dolarnya nah 1000 ke atas itu baru dolarnya itu ada 1 2 gitu tapi kalau misalkan view nya kurang dari 1000 nah itu baru 0,0 kayak gitu nah berarti kita harus terus meningkatkan kualitas video kita dan juga tema kita supaya lebih menarik nah setelah gajian itu kemudian bulan berikutnya 2 bulan kemudian aku gak gajian teman-teman nah pas bulan berikutnya lagi baru gajian sampai 14 juta rupiah nah itu sangat menyenangkan sekali dan aku merasa merasa gak percaya gitu teman-teman ternyata ketika kita sering terus menerus upload video dengan rutin kemudian temanya juga sama tidak terlalu jauh teman-teman masih berkutat di bersih-bersih rumah misalkan aku nah nanti lama-kelamaan karena video kita itu banyak nanti bakal muncul di bawah video kita itu bahwa video kita bakal direkomendasi sama youtube jadi bakal ada salah satu video kita yang meledak atau viral ya teman-teman nah dari video viral tersebut baru kita bakal menarik lebih banyak lagi subscriber nah bisa ditarik kesimpulan bahwa jadi konten kreator itu bukan hal yang mudah kita harus benar-benar berpikir bagaimana caranya membuat video yang benar-benar menarik kemudian banyak ditonton orang sehingga menjadi viral dan pertama kali video aku yang benar-benar meledak itu teman-teman yaitu bersih-bersih kamar mandi itu ditonton sampai 2 juta lebih dan itu yang lebih banyak nyumbangin subscriber ke aku dari semenjak nge-youtube aku dua kali ganti hp nah yang yang pertama kali itu hp pipo ya teman-teman nah yang kedua kali yang aku pakai setiap hari ini yaitu hp samsung yang kualitasnya lumayan bagus menurut pengalaman aku masa-masa tersulit itu yaitu ketika mau mendapatkan 1000 subscriber tapi setelah kita mendapatkan 1000 subscriber lama-kelamaan channel youtube kita itu bakalan meningkat setiap harinya dan kecepatannya itu akan lebih kenceng kalau misalkan ada video kita yang booming makanya kita harus terus belajar kemudian tingkatkan kualitas video dan buat karya yang benar-benar ada sisi manfaatnya walaupun cuma sedikit dan jauhi juga konten yang merugikan orang lain supaya channel kita itu makin berkah dan juga berkembang untuk teman-teman yang tertarik menjadi konten kreator atau sudah menjadi konten kreator yang sedang berjuang nah aku punya tips nah yang pertama kita harus benar-benar merencanakan ide konten kita kemudian kita harus rutin upload video editing kita harus diperbagus kemudian jangan lupa kita harus selalu mempromosikan channel youtube kita terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil orang ikhlas rejekinya deras orang tulus rejekinya tak terputus semoga teman-teman yang nonton video aku rejekinya deras dan tak terputus sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati